selamat menikmati bahan dasarnya ini katanya kelapa ya kelapa ini kemudian seperti biasa telur bebek perlu ini telur bebek satu ya terus dua juga boleh sih tapi kita menggunakan satu terus ini kinoi super kinoi kristal terus deho dua senok ini segini itu satu senok-senok jadi ini dua senok terus seperti biasa kroto lebih banyak lebih bagus ya nah ini adalah yang terpenting ini kita membuat inovasi baru menggunakan ikan bogo ikan bogo ya tadi saya habis makan takut ini ikan bogo tadi saya dapat mancing di selokan ini bukan di bedungan tapi senokan ikan bogo ini bahan dasarnya ikan bogo oke kita mulai meraciknya oke pertama-tama kita ambil dulu itu ikan bogo ini ikan gabus kecil kita eee lebus ya ya lebus kita nanti diambil dagingnya oke kita sudah berada di dapur ini kita nyalakan dulu kompornya ya baru di abruskan ya ya udah gabuskan tuh di abus-abuskan oke kemudian ditutup kita tutup sambil tunggu matang oke kita mulai perajikan perajikan kita menggunakan apa upan bondon ya upan bondon ya sama ini sama coan coan ya sama coan ini yang dibarengin ya ini sudah tinggal dihaluskan dihancurin harus dihaluskan dihancurkan tuh hancur-hancurkan sampai lembut antara coan dan bondon yang tadi nah ini sudah mulai halus antara coan dan umpan bondon campur rata campur rata ini sudah mulai halus ya sudah halus nanti tinggal kita telur kita keluar bebek kita tahu bebek dikocok juga oke sepertinya ini sudah matang ya bogotnya ataupun kabus kecil kita campurkan dengan campuran yang tadi ya nah ikan bogot yang tadi ataupun kabus yang kecil ini poncel ya kalau di sana matapi lumayan besar ini sudah berada di atas piring untuk diambil dagingnya aduh wangi banget ini wangi tuh ini sahabat di rumah seperti ini ya boncel yang udah besar ataupun kabus kabus kecil kita ambil dagingnya ya pertama-tama seperti biasa diambil dulu kulitnya tuh emang kulitnya rada kasar-kasar begini tapi dagingnya ini mungkin mau muas ya oke itu kulitnya sudah dibuang ya tinggal diambil dagingnya buat pun bayetek-bayetek begini tapi kayaknya ini mantap bagus ini untuk diumpan ya kemudian daging bogot yang sudah tadi diambil dihaluskan ya walaupun hanya sedikit juga tapi insya Allah tumpan ini tidak akan gagal sampai halus ya iya sampai halus nah ini dagingnya sudah halus tinggal dicampur dengan pacikan yang tadi adonan yang tadi sampai tetes terakhir ini sayang nih aduk kembali kalau seandainya masih keras bisa ditambahkan dengan air tambah air yang rebusan yang tadi air dengan rebusan yang tadi ya kalau sahabat youtube masih keras umpanya adonan yang tadi tinggal ditambahkan air baik mulai dari air yang buat yang bodoh ikan bogot ataupun gabus tadi ataupun ditambah dengan air biasa saja bisa juga ini untuk ikan untuk di air kerul ini mantap ini kayaknya bisa air kerul air bening ya apalagi bening tapi kalau menurut saya yang hijau juga bisa bisa eter ini ya ini jimatnya dengan daging bogot yang terserah oke udah ya apa udah rata ya udah rata ya udah tinggal masukkan yang skin kroto nah ini sudah mulai tercampur krotonya ini perlu diaduk rata juga ya oke nanti setelah ini dimasukkan ke plastik ya oke sekarang mulai pemasukan adonan ini pada plastik ya ini harus semuanya sayang ini ya tetes akan habisan satu saya kalau bisa jadi berapa ekor satu saya bisa jadi berapa ekor ini waktu mancingnya dalam umpan segede gini sebanyak ini bisa nyampe 4 jam ya lebih lebih 4 jam 5 jam ini tekniknya untuk membukuhnya juga seperti ini nanti harus dikasih ruang tapi jangan ada udara itu kan ya harus dikasih ruang tapi jangan sampai ada udara oke 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 baru kepada tahap penggodogan ya ini sudah ada di dapur seperti biasa dinyalakan kembali kemudian umpan dimasukkan harus seperti posisi kemudian tutup kembali ya kurang lebih 15 menit lagi kita tunggu oke itu juga yang memang tergantung dengan kondisi api ya oke kita tunggu oke oke sahabat youtube ini sudah perlu kita balik ya perlu kita balik ini dengan api yang besar kembali oke ini sepertinya sudah matang ini kita tinggal diambil saja ini dimatikan dulu ya oke dimatikan ya oke sahabat youtube inilah hasil racikan umpan dengan hanyiran ya ataupun pakai menggunakan daging bogo ataupun gabus ini umpan racikan umpan tersebut buat ikan mas buat ikan mas insya Allah neter ya mancing mania mantap